Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai apa yang kemarin menjadi berita viral Di mana Arteria Dahlan meminta kepada Kejagung untuk mencopot kajati yang dalam rapatnya menggunakan bahasa Sunda Nah, apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan ini menyinggung warga Jawa Barat, terutama warga Sunda teman-teman Bahkan kemarin budayawan dari Jawa Barat itu meminta kepada Arteria untuk minta maaf Dan tidak hanya budayawan teman-teman, kemarin ada komentar juga atau tanggapan juga dari Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Inti yang disampaikan Pak Ridwan Kamil supaya Arteria minta maaf kepada warga Sunda Nah, teman-teman tidak hanya budayawan, masyarakat maupun Gubernur Jawa Barat yang menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Arteria Yang intinya minta maaf Nah, kali ini teman-teman ada KNPI Jawa Barat yang meminta supaya Arteria Dahlan itu minta maaf Dan KNPI siap menerima tantangan dari Arteria Dahlan Lalu apa teman-teman tantangan yang disampaikan oleh Arteria sehingga memicu atau pihak KNPI ini menanggapi serius terkait tantangan yang dibuat oleh Arteria Dahlan Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya Kita ambil berita teman-teman dari republika.co.id KNPI Jawa Barat terima tantangan Arteria Dahlan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Jawa Barat meminta setiap pejabat publik tidak asal dalam berbicara Menurut Ketua KNPI Jawa Barat Ridwan Sahyusuf Ahmad Selain tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial Para tokoh ini pun harus tahu tempat dan waktu dalam menyampaikan setiap isi hati Hal tersebut disampaikan Ridwan Sahyusuf menyikapi pernyataan anggota DPR dari BDIP Arteria Dahlan Yang meminta Jaksa Agung memecat kajati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda di saat rapat Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan saya teman-teman Kalau hanya berbahasa Sunda dalam rapat Mungkin tidak keseluruhan teman-teman Ada petikan-petikan bahasa Sunda Kenapa harus dicopot? Kenapa Arteria Dahlan itu meminta kejagung untuk mencopot kajati tersebut? Nah, inilah yang akhirnya menyinggung warga Sunda teman-teman Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Oke, kita lanjutkan teman-teman Menurut Yusuf, apa yang diucapkan Arteria Dahlan Sangat tidak tepat apalagi oleh anggota DPR Karena ia menilai hal itu bisa memicu perselisian di masyarakat Bahkan, kritik yang diucapkan Arteria terkait bahasa Sunda Bisa menimbulkan konflik primordial Kita lelah dengan pertengkaran Ujar Yusuf di Bandung, Rabu 19 Januari 2022 Seorang pecepat publik, kata dia, harus bijak dalam mengeluarkan pernyataan Apalagi jika sedang berada di forum umum Apalagi sebagai seorang putra Minang, Arteria Dahlan semestinya belajar petuah Minang Petuah Minang Ini saya juga tidak paham bahasanya teman-teman Coba kita baca dulu Kato nan ampe, kato mandagi, kato manurun, kato mandata, kator malerian Intinya, kalau bicara itu ada tempatnya katanya Nah itu teman-teman maksudnya Yusuf menilai ucapan menyinggung terkait bahasa Sunda Yang disampaikan Arteria di dalam rapat DPR RI sangat tidak sesuai Apa yang Arteria utarakan dalam forum terhormat di DPR RI itu tidak sesuai tempatnya katanya Karena itu Yusuf menegaskan KNPI Jawa Barat yang di dalamnya terdapat 139 organisasi kepemudaan Menuntut permohonan maaf dari Arteria Dahlan atas Pernyataan yang dianggap telah menyinggung warga Jawa Barat Harus minta maaf karena sudah menyinggung masyarakat Jawa Barat katanya Saat ditanya terkait laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR seperti yang diminta Arteria Dahlan Yusuf memastikan pihaknya tidak akan ragu untuk melakukan hal itu Wow, ternyata ini teman-teman tantangan Arteria Mungkin Arteria bicara silahkan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR Dan ini disambut oleh pihak KNPI Pihak KNPI Jawa Barat matakan diragu untuk melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan Kami siap, meski minim teguran Setidaknya publik tahu bahwa kami KNPI Jawa Barat sudah bersikap katanya Pada sisi lain, Yusuf memuji para pejabat publik yang tetap bangga dan konsisten dalam menggunakan bahasa daerah Pak Asep Mulyana Kak Jati yang menggunakan bahasa Sunda Ini sosok yang bijak, santun, dan berintegritas katanya Wow, itu teman-teman terkait Arteria dalam yang kalimat kata-katanya itu menyinggung warga Sunda Dan kemarin juga begitu teman-teman kita lihat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta juga kepada Arteria supaya minta maaf Apa salahnya minta maaf kepada warga Sunda Karena apa yang disampaikan Arteria ini menyinggung warga Sunda Seperti yang dilakukan oleh Kak Jati teman-teman Memakai bahasa Sunda dalam rapat Nah, menurut Ridwan Kamil tidak seluruhnya itu menggunakan bahasa Sunda Kenapa? Dalam rapat itu yang hadirkan tidak hanya datang dari warga Sunda Tetapi ada warga suku yang lain Dan tentunya bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia Itu yang dipakai Tetapi apa salahnya? Sedikit memakai bahasa Sunda dalam rapat Karena itu kan menjadi kebanggaan warga Sunda Jadi kenapa harus dicopot menggunakan bahasa Sunda Seperti yang dilakukan oleh Kak Jati itu teman-teman Dan ini yang dikritik oleh banyak pihak Nah teman-teman coba kita lihat komentar dari netizen teman-teman Terkait apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Ini ada komentar dari Dadang Dulu saya simpati terhadap Arteria Dahlan Walaupun berbeda suku Tapi sekarang saya jadi antipati terhadap pernyataan dia Yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Sunda Hingga si pengguna bahasa Sunda harus dipecat Sungguh terlalu Arteria Dahlan Terlihat banget tapiat jeleknya sombong Ini komentar dari Dadang teman-teman Ada juga komentar dari Greg Arteria Dahlan ini atau AD ini bikin sensasi aja Iya bener teman-teman karena Apa yang disampaikan oleh Arteria ini menimbulkan komentar banyak kalangan teman-teman Terutama dari orang Sunda Dari Lokman Dewan Sombong Gede Hulu Kapa Emil Salim Saja sama ditunjuk-tunjuk Nggak ada sopannya Oh iya teman-teman Dulu ada dialog dengan Pak Emil Salim Ini Pak Emil Salim yang sudah tua ditunjuk-tunjuk oleh Arteria Dahlan ini juga diungkap oleh netizen teman-teman Ada juga pendapat dari Rif Toneri Memang dalam rakar tidak boleh memakai bahasa daerah Karena tidak semua orang paham dengan bahasa daerah Cuman yang disayangkan Perkataan AD tidak pas waktunya dan langsung minta fonis memecat Wajar dong suku Sunda murka Karena seolah-olah AD telah menggina suku Sunda Karena telah melibatkan nama Sunda Coba kalau bilang bahasa daerah dan tidak mencantumkan nama Sunda Mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini Kami rakyat Sunda butuh klarifikasi dan permintaan maaf dari AD Bukan pansus mulu Nah ini teman-teman komentar-komentar dari netizen Dari warganet terkait apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Intinya banyak warga Sunda yang kecewa Kepada Arteria Dahlan Orang yang memakai bahasa Sunda Seperti itu dimohon untuk dipecat atau diperhentikan atau dijobot Nah apakah salah seperti itu harus dipecat Gampang sekali orang memecat-memecat teman-teman Ini yang disayangkan oleh banyak kalangan Sehingga banyak kalangan minta supaya Arteria Dahlan Dan minta maaf saja kepada warga Sunda Dan ini saya pikir akan selesai Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax